Pemirsa, baru saja Ketua KPU ASM Asari mengumumkan bahwa ada 17 partai politik yang lolos verifikasi faktual dari 18 parpol yang sebelumnya lolos verifikasi administrasi. Ada satu partai yaitu Partai Besutan Amin Rais, Partai Umat, yang tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Situasi terkini di Komisi Pemilihan Umum Jakarta jelang pengumuman nomor urut pengundian, nomor urut partai politik dan pengumuman partai politik mana saja yang lolos verifikasi faktual. Dari 18 partai politik yang lolos verifikasi administrasi, hanya 17 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Partai Besutan Amin Rais, Partai Umat, tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Nanti pengumuman parpol yang lolos verifikasi faktual akan diumumkan pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut. Pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Seluruhnya, saya lagi dari PDI Perjuangan, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Emanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Buru. Selanjutnya adalah Partai Politik Lokal Aceh. Saya mohon berkenan perwakilannya dari Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Generasi Aceh Besar Berta Abda. Pak Pirsa, setelah mengumumkan Partai Politik yang lolos verifikasi pemilu 2024, KPU akan mengundi nomor urut Partai Politik. Berbeda dari pemilu sebelum-sebelumnya, kali ini Partai Politik di Parlemen diperbolehkan menggunakan nomor urut lama. Apakah ini menguntungkan secara politik? Untuk bahasannya sudah ada bersama kami, analis politik Ujang Komarudin. Selamat petang Pak Ujang. Selamat petang Mbak Anissa Dasuki. Baik, Pak Ujang, opsi untuk boleh ikut mengundi ataupun tidak, itu menurut Anda itu lebih hemat secara finansial atau memang brandingnya yang sudah dapat? Jadi nggak perlu repot-repot branding lagi? Ya dua-duanya Mbak Anissa. Pertama, masyarakat itu sudah mengenal partai-partai yang ada di Parlemen, yaitu sembilan partai. Kenapa? Karena itu di bawah sadar mereka, ya apakah partai-partai nomor urut yang sudah ada saat ini yang di Parlemen itu sudah melekat di bawah sadar mereka. Walaupun memang ada pergerisan pemilih ya, pemilih 2024 nanti kan ada pemilih muda. Tetapi tadi bagi pemilih sebelumnya, pemilih 2019 yang lalu, ya nomor urut itu bagi mereka sangat diingat, sangat penting. Bahkan bagi orang tua, dulu saya masih ingat Mbak, orang tua dulu itu ketika pasca reformasi gitu. Tahunya Golkar aja. Tapi Pak Ujang, jika kita ingat... Baik Pak Ujang, jika kita ingat pemilu-pemilu di era Orde Baru, itu ketiga partai politik selalu sama nomor urutnya. Satu P3, dua Golkar, tiga PDI. Menurut Anda dengan... Iya, silahkan. Semuanya kan sudah dikondisikan kalau Orde Baru. Pemenangnya sudah jelas, dari partai Golkar gitu. Kalau sekarang ini kan pemilunya lebih terbuka, ya lebih demokratis. Setiap partai politik, ya setiap kita semua, Pak Publik itu bisa melihat dan menilai. Dan bisa mengkoreksi apa yang dilakukan oleh KPU, ataupun oleh pemerintah dan DPR. Saya melihat jauh perbedaan antara Orde Baru dengan saat ini. Kalau dulu kan jamannya otoriterisme, kalau sekarang kan lebih demokratis. Walaupun memang secara substansi, kita sendiri masih dalam konteks dengan sisi demokrasi. Nah kembali kepada pertanyaan Mbak Anissa, ya saya melihat pertama bahwa sadar. Yang kedua, ini soal apa namanya, tadi biaya yang tidak harus banyak dikeluarkan oleh mereka ya, partai politik yang lama itu. Saya pernah jadi tim sukses Mbak, dan saya pernah mensosialisasikan ya nama challenge, nama partai gitu, di 2014 yang lalu gitu. Membawa kertas suara itu ke masyarakat. Mereka itu ketika kita simulasikan dengan kertas suara, banyak yang masih salah. Banyak yang masih tidak mengerti, banyak yang masih tidak tahu dan tidak paham. Oleh karena itu, ya usulan Bumegawati itu ya kelihatannya tadi sangat penting bagi PDIP dan partai lama, sehingga diakomodasi ya. Apa namanya, soal nomor tidak dirubah itu dalam perpu yang baru tersebut. Karena memang begitu penting bagi mereka. Nah, karena selain dari tadi pikiran bahwa sadar publik, yang kedua terkait persalahan. Ini tidak harus lagi mencetak alat raga gitu. Tidak harus lagi mencetak memahami kebatinan dari partai politik yang harus, apa namanya, sosialisasi yang baru. Dan hanya 75 hari masa kampanye, dan itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Walaupun memang keberdiri jatakan tersebut, ya anggap diskriminasi bagi partai baru. Karena memang, kenapa yang partai parlement tidak diundi kok partai yang non-parlement dan partai publik? Pak Ujang? Ya? Ya. Baik. Mohon maaf tadi sedikit terputus-putus suara Anda. Pak Ujang, baik. Nomor urut partai sangat penting karena itu adalah bagian dari identitas partai. Menurut Anda tadi dengan tidak diubahnya nomor urut, itu akan memudahkan secara branding ya, Pak Ujang ya. Ini sebenarnya memudahkan untuk di daerah atau untuk di kota-kota besar? Untuk di kampung-kampung, di perdesaan, kalau untuk kota besar itu masyarakatnya sudah terdidik ya, sudah cerdas, sudah well informed gitu ya. Jadi, mereka ya dengan nomor urut yang dirubah pun tidak akan menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat pertanian, nelayan, masyarakat kelas bawah, tadi masyarakat perdesaan di kampung-kampung itu, apalagi di pelosok-pelosok di daerah kepulauan, maka ya tadi, apa namanya, sangat sulit kalau harus berubah dan partai-partai harus melakukan sosialisasi kembali hanya dalam waktu 75 hari kampanye. Jadi, ya itu kepentingan partai politik besar yang memang diakomodasi oleh Pak Presiden dengan keluarnya perpu tersebut, Mbak. Baik, jadi dalam nomor urut parpol ini, Pak Ujang, tidak ada istilahnya nomor cantik ya? Tidak ada nomor cantik, tapi bagi partai lama ya itu bagian daripada nomor keberuntungan. Kenapa misalkan PDIP mengusulkan itu? Karena PDIP untung, lalu juga menang, apa namanya, pemilu dua kali berturut-turut, mungkin karena ingin hat-trick, makanya dia mengusulkan nomor urut yang tidak berubah itu. Oke, karena partai besar ingin hat-trick ya, Pak Ujang? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kan banyak protes juga dari partai-partai kecil, dari partai yang baru, yang non-parlemen juga. Menurut Anda ini lebih mengakomodir partai besar atau partai non-parlemen sih, Pak Ujang? Ya, sangat jelas ya. Mereka yang membuat aturan, yang membuat kebijakan, misalkan terkait dengan perpu. Kan perpu itu mesinnya presiden yang buat. Ini kan cawe-cawe dari DPR yang memasukkan pasal-pasal terkait dengan nomor urut itu. Jadi, lucu aja gitu, kita ini dalam konteks penegara. Tetapi, apa, tidak dikata gitu ya. Kalau partai-partai besar, partai-partai koalisi pemerintah yang begitu kuat, lalu juga sembilan partai juga mengiyeskan, artinya mengiakan untuk tidak berubah gitu ya. Nah, maka ya itu menjadi kepentingan mereka. Tetapi, memang ada klausul yang lucu juga tadi. Kalau memungkinkan kan dia bisa, kalau meminta bisa diundi juga gitu. Baik. Kan begitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ujang Komarudin. Analis politik telah bergabung bersama kami di AN Newsroom. Pemirsa Kelompok Kriminal Bersenjata Menyerang Rombongan Polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Informasi selengkapnya. Terima kasih sudah menonton!